Halo bosku, Assalamualaikum ketemu lagi bersama saya di channel Cakonom ya di kesempatan kali ini saya mau berkreasi lagi nih menggunakan holo bajaringan ataupun holo plafon cuman bukan buat pasang rangka plafon ya teman teman seperti yang video-video banyakannya dan disini saya juga ada seng kalpalum nah tentunya seperti yang sudah ada di judul ya teman teman di video kali ini saya mau mencoba membuat pintu ataupun cara membuat pintu menggunakan holo bajaringan seperti ini atau buat pintu menggunakan holo plafon dan juga menggunakan seng kalpalum seperti ini, simak terus videonya semoga ini bisa bermanfaat nah ya bosku dan ini adalah alat dan bahan yang akan saya gunakan ya disini 2 batang holo yang ukumpulan 4x4 cuman disini saya potong ya teman teman 2 meteran dan single volume 2 meter untuk lebarnya 80 cm dan disini ada bor, gerinda, meteran, siku, dan gunting tang rivet dan tentunya juga paku rivet teman teman oke selanjutnya kita akan lanjut ya untuk ke cara pembuatan pintu menggunakan holo bajaringan ini nah tentunya yang pertama kita ukur dulu ya untuk ukuran pintunya ini menyesuaikan teman teman ya mau buatnya berapa kebetulan disini untuk pintu dari holo ini saya buat untuk tingginya itu 190 cm dan tentunya jangan lupa ya untuk sebelum kita potong itu kita siku dulu agar hasil potongannya nanti itu lebih bagus lah dan pastinya hasilnya siku begitu teman teman dan untuk pemotongan sendiri disini saya menggunakan gerinda ya kalau teman teman enggak ada gerinda juga bisa menggunakan gunting ya gunting holo cuman untuk hasil yang lebih rapi memang menggunakan gerinda ya selanjutnya kita potong lagi untuk lebar tentunya menyesuaikan untuk teman teman buatnya berapa disini saya buat 67 cm sama kita siku dulu sebelum dilakukan pemotongan pemotongan menggunakan gerinda dengan mata cutting wheel disini saya potong 2 batang ya teman teman dengan ukuran yang 67 cm dan 65 2 batang itu untuk sekatan tengah dan disini kita ambil 3 cm setengah dari pinggir selanjutnya kita gerinda lagi ya ini nanti akan kita buang satu bagian ini tinggal kita gunting seperti ini menggunakan gunting holo biasa ataupun gunting bajaringan dan kita buang juga untuk bagian sudutnya ya supaya enggak tajam dan tentunya juga nanti hasilnya lebih bagus ya dan ini adalah hasil setelah dilakukan pemotongan ya teman teman ini untuk bagian yang panjang ini kanan kiri ya kita buat pola seperti ini atau kita potong seperti ini ini hanya yang panjang saja 2 batang untuk tingginya selanjutnya tinggal kita proses perakitan untuk proses perakitan tinggal kita masukkan saja untuk yang pendek ini ke bagian pola ataupun suakan yang kita buat di awal tadi ya yang bagian panjangnya dan tentunya juga kita siku ya teman teman supaya nanti jadinya tidak onjo ataupun menceng gitu dan sebelum kita paku tentunya kita bor dulu ya teman teman untuk mata bor ini teman teman menyesuaikan paku ripet yang digunakan untuk pemasangan paku ripet seperti ini ya disini saya juga masih menggunakan tang ripet manual belum punya adapter ripet itu yang pakai bor untuk yang sampingnya juga sama ya tinggal kita masukkan kita siku kita bor dan tentunya kita ripet disini saya kasih dua ripet ya agar lebih kuat nah setelah yang sebelahnya selesai selanjutnya tinggal yang sebaliknya ya kita sama untuk caranya tinggal kita masukkan saja yang pendek ke bagian pola dan kita ripet kurang lebih seperti ini teman teman setelah jadinya ini bolak balik ya kita ripet cuman untuk baliknya ini saya hanya kasih satu ripet saja sebenarnya kalau dua ripet itu lebih baik ya teman teman ataupun lebih kuat disini tinggal untuk sekatan tengahnya ya untuk sekatan tengahnya ini saya kasih dua tapi kalau mau dikasih tiga teman teman mau buat dikasih tiga juga gak apa-apa itu lebih bagus ya lebih kuat cuman ini saya kasih dua saja ini menurut saya sudah kuat teman nah seperti ini ya kita buat pola untuk pemotongan ini sebenarnya sama seperti tutorial saya pada pasang rangka plafon nah kita buat seperti ini dan tinggal kita masukkan ukuran saja ya sesuai ukuran yang teman teman inginkan atau sesuai ukuran dari teman teman nah disini juga bisa kita gunakan skrup ya teman teman skrup gipsen seperti yang buat pasang rangka plafon cuman kebetulan disini saya lagi kosong jadi disini saya gunakan paku ripet untuk caranya sama ya kita buar dulu dan kita paku menggunakan paku ripet nah setelah rangka tengahnya jadi ya sudah dua-duanya terpasang disini saya ambil 10 cm dari pinggir dan saya kasih satu hollow ya ini buat nantinya buat pegangan ya buat pegangan handle nya dan sekaligus juga disini saya buat variasi ya sedikit karena nanti hanya saya tutup sebelah teman teman nah kurang lebih seperti ini jadinya setelah terpasang semua untuk rangka pintu dari hollow nya ataupun rangka pintu dari hollow buat jaringan lanjutnya tinggal kita siapkan untuk penutupnya ya disini saya menggunakan single volume karena disini saya membuat pintu buat kamar mandi ya teman teman kalau pintu-pintu buat biasa bisa juga menggunakan triplex seperti yang saya buat di video sebelumnya membuat pintu lemari itu saya gunakan triplex sebelum saya ukur disini saya siku dulu ya teman teman agar nanti lebih mudah untuk pemotongan tinggal teman teman sesuaikan sesuai ukuran ya selanjutnya setelah tadi single volume nya kita potong sesuai ukuran tinggal kita lepaskan ataupun kita pasang pada rangka pintu yang sudah kita buat untuk caranya tinggal kita seperti ini aja ya tinggal kita letakkan di atasnya kita bor dan kita pakuripat untuk jaraknya sendiri ini teman teman sesuaikan aja sesuai keinginan teman teman intinya yang menurut teman teman itu kuat lah gak terlalu jauh dan juga gak terlalu dekat supaya gak terlalu boros untuk pakuripat nya nah ini setelah semuanya untuk keliling dan di bagian sekat ini saya juga kasih dua pakuripat disini saya pasang handle ini handle biasa untuk pemasangan saya juga menggunakan pakuripat nah ini tadi tas di atasnya teman teman atas hollow yang kita pasang terakhir itu dan untuk bagian yang sebelahnya karena sebelahnya ini gak saya tutup jadi sekalian buat variasi nah dan ini adalah hasil akhirnya untuk pintu menggunakan hollow bajaringan ataupun hollow plafon dengan penutup menggunakan plat atau single volume untuk hasilnya bisa teman teman ngilih sendiri ya kalau menurut saya sih ya lumayan teman teman karena ini buat pintu kamar mandi kalau saya gunakan kayu biasanya itu cepat rapuh dan saya gunakan hollow seperti ini yang bertujuan agar gak karatan juga ya teman teman karena kena air dan mungkin itu saja untuk video kali ini cara membuat pintu menggunakan hollow bajaringan ataupun hollow plafon kalau menurut teman teman ini bermanfaat tentunya jangan lupa like komen share dan buat yang belum subscribe jangan lupa klik subscribe biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini matur subun selamat menikmati